What's up guys, balik lagi bersama gue Awsi Jamal di channel gue Awsi Jamal Kali ini kita melanjutkan perjalanan kita ke palestin Nah sekarang setelah melalui syarmulasi kita mampir dulu nih ke Saint Catherine Di Saint Catherine ini ada apa nih guys So, tonton channel gue ya guys Ya ini lagi di patung Samiri Oke guys, jadi patung Samiri itu berbentuk kayak sapi gitu guys Nah ini digunakan oleh Samiri untuk kesyirikan lah ya Di era Nabi Musa alaihi salam Nah ini bisa dilihat ya guys Bunda disitu Itu makamnya gak tau yang mana Ya ini Makamnya Nabi Harun Baput of Harun Tapi yang mana makamnya sih Ya 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 ayo kita lihat lagi Ya 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 Oke guys perjalanan kita berlanjut Di perjalanan kita Akan melihat Makam Nabi Soleh Jadi makam itu sebenarnya Tepat peninggalan doang Bukan mayatnya Ada disitu Ini guys Ini makam Ini kira Ini bisa nyanyi itu ya bang Kuburannya itu apa yang ke masjid ya? Ini yang ke masjid Tapi itu banyak Batu-batu Berarti banyak makam itu Oke guys jadi setelah kita lihat Jadi setiap perjalanan Juju Pada Mesir Pasti ada border guys Semua gunungan ini adalah Dinamakan Gunung Sinai Tapi yang paling dekat Gunung Sinai adalah Samiri Yang sama Ya Yang tadi Yang tadi Yang tadi Yang tadi Yang ini kita foto Yang ada satu Samiri Samiri Jadi Gunung 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 Sinai itu 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 Mengetahui Gunung Sinai itu Di Desain Ketrin ini Menuju Taban Nah Di Perbatasan itu Yang Namanya Pemilasan Dari Bas Brother Nah Kita Bayani Ya Gue Nggak Bisa Tengah selalu merekam ya karena kondisinya ya baik sisi segitulah nggak mungkin juga akan kita rekam ntar HP gue di Sita nah ya gue langsung skip aja kita pemeriksaan dan sudah nyampe di Israel jadi intinya pemeriksaan silang berhenti apa namanya di taba taba itu perbatasan mesir sama ini ya Yerusalem Israel nah itu bener-bener ketat dan ya yang gue rasa sih kayak agak ngeri sih so far ya karena mungkin mungkin muslim kali ya karena gue muslim terus berkunjung ke kalau ada saling ke saling ini Yo what's up guys bersama gue Afesun Al Sekarang kita sudah Israel ya Alhamdulillah ya sebenarnya ya ini ya wilayah Palestina juga cuman yang komplik peperangan yang bikin ingin ya buat tadi kita sudah lewatin border eh Israel ya bisa dilihat font-font tulisan Ibrani sudah bisa dilihat situ itu ini kita sebenarnya ini lagi di resaria sih ini panci ini punya mampel lah ya ini font-font tulisan ah ah eh nah seperti itu tujuan utamanya emang saudara yang berada di Yerusalem yang lain dan ya ntar kita lanjut lagi aja untuk perjalanan oke guys jadi perjalanan kita di Palestina ini yang pertama kita kunjungin adalah kota Jericho guys nah kota Jericho ini dalam peradaban manusia merupakan kota yang tertua di dunia banyak peninggalan masa lampau yang ada di kota Jericho ini guys nah kota ini pernah dikuasai oleh berbagai bangsa diantaranya bangsa Persia bangsa Romawi bangsa Arab dan bangsa Yahudi lalu otoritas Kristen otoritas Islam dan Inggris pada masa kolonial sejak tahun 1948 sampai sekarang Jericho dikuasai oleh otoritas Palestina jadi guys di Palestina ini ya Jericho ini kalau dibilang sama target gua ini salah satu kota yang emang orang muslimnya lumayan banyak guys nah Jericho ini emm juga merupakan kota yang ya memang di perebutkan juga ya sama sama ini apa namanya sama orang Yahudi Bogota kita sudah di Jericho mereka tertua di Jerusalem di Palestine kita sudah makan dulu oke Oh ada teman-teman yang benar-benar bergaitnya namanya Walid Jericho di tempat sumberasa old city jadi Jericho ini merupakan kota tertua di dunia sudah ada sejak 10.000 tahun lalu ya Hai tahu gimana makannya ini tempat nih ya udah ya udah nanti-nanti dah abu Aziz kita lihatnya lanjutnya Oke guys go kita datangin eh masih nyaman namanya udahlah targonanya aja Oke Alhamdulillah kota Jericho nih guys ya jadi ini di Jericho ini terkenal dengan kurmanya yang nomor satu di dunia kurma apa ini ini saya lihat ya ini coba-pati masya ini keحiratan cari kontro coba tiga empat lima coba nih gratis Habib Masya Allah Khadija buatin korma hati coba ndak gratis ini kurmanya Kurma Ini tempat Nabi Isa berpuasa nih guys katanya Mount of Temptation Oke guys perjalanan di Palestine berlanjut di episode selanjutnya Karena kita ya setelah nyampe Jericho ya kan sholat tuh gak lama itu maghrib Nah ya terus di perjalanan menuju hotel itu kita mampir ke tempat belanja lah Ya biasa ya kalau turis Indonesia pasti ujung-ujungnya diajak belanja guys sama tour guide nya Jadi see you in my next video Jangan lupa yang suka dengan video gue di like komen dan jangan lupa ya kalau emang suka di subscribe Thank you guys